Sementara itu Indonesia ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah kejuaraan dunia menembak 2023 atau ISSF World Cup Rifle Pistol 2023. Opening seremoni digelar malam ini dan dihadiri sejumlah tokoh. Berikut laporan Nata Armang terkait jalannya pembukaan kejuaraan menembak dunia di Jakarta. Sebenarnya bahwa hari ini merupakan pelaksanaan seremonial pembuka dari Ajang Internasional ISSF World Cup 2023 yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk seremonial ini pun tadi dipimpin secara langsung oleh Ketua Umum Perbakini yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yoni Suprianto. Kemudian dalam seremonial ini pun dihadiri oleh tamu VIP seperti Presiden ISSF Luciano Rossi kemudian yang kedua ada Bapak Haritanu Sudiemjo selaku eksekutif chairman dari MNC Group. Dan hal ini pun disambut baik karena Indonesia pertama kalinya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan event Ajang Internasional tersebut yang diikuti sebanyak 33 negara. Kejuaraan ini pun dilaksanakan di lapangan tembak Senayan pada tanggal 28 hari ini sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 mendatang. Ini pun menjadi pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah ISSF World Cup 2023 yang merupakan turnamen menembak kasta ketiga setelah gelaran Olimpiade dan ISF World Championship. Dan hal ini pun terjadi karena Federasi Olahraga Menembak Internasional pun melihat Indonesia yang ingin optimis untuk memanjukan olahraga penembak di Indonesia. Kemudian ini pun dapat kami sampaikan bahwa tadi juga ketua umum dari Perbakini melakukan pidato. Dan berikut adalah kutipannya. Selain menembak ada juga acara tur nanti yang dipandu oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Hadirin sekalian yang saya banggakan, suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa pada awal tahun 2023 ini merupakan kali pertama diselenggarakan kejuaraan menembak ISSF World Cup Rifle Pistol 2023 di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa hal terpenting dari terselenggaranya kompetensi ini adalah kita akan terus meningkatkan persahabatan antar negara beserta melalui olahraga menembak. Dan bagi Anda masyarakat yang ingin melihat secara langsung event berlangsung pertandingan penembak ini Anda bisa secara langsung datang ke lapangan tembak Senayan karena ini dibuka untuk umum dan tidak dipunggut biaya apapun alias gratis. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, firman AINYUS, melaporkan.